Harga beras di Pasar Bulu, Kota Semarang terpantau mencapai Rp80.000 per 5 kg, dari sebelumnya Rp55.000 per 5 kg untuk beras jenis medium. Sementara untuk beras premium, yang sebelumnya Rp70.000 per 5 kg, saat ini berada di harga Rp85.000 per 5 kg-nya. Harga beras ini berdasarkan pantauan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada selasa 20 Februari. Mahalnya harga beras diakui oleh Zulhas karena saat ini beras lokal sulit didapat akibat belum terjadi panen raya. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan harga beras mengalami kenaikan. Zulkifli Hasan pun menginstruksikan kepada Bulog untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga Rp10.900 per kg. Bagaimana pemerintah kata sih? Maka pemerintah membanjiri pasar dengan SPHP. SPHP itu beras bulog yang disusihi. Yang dijualnya kira-kira Rp10.900 anggap Rp11.000 per kg. Jadi konsumen, masyarakat bisa alternatif. Kalau ini mahal sekali, dia bisa beri beras yang disusihi. Yang kualitasnya juga tidak kalah. Karena itu bulog membanjiri. Tadi di pasar, pasar dan juga reprim modern kita banjiri itu beras. Lebih beras dari bulog. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi sejak akhir bulan Januari 2024. Dengan kenaikan bervariasi mulai dari kisaran Rp2.000 hingga Rp5.000 per minggunya. Menurut Zulkifli Hasan, dalam upaya menekan harga beras, pihaknya telah menginstruksikan kepada bulog untuk menggelontorkan beras SPHP sebanyak 250.000 ton per bulan. Dan saat ini stok yang ada di bulog sebanyak 1,4 juta ton beras dan akan kembali masuk ke gudang sebanyak 2 juta ton. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita antara, mewartakan.